Demi konten, saya rela lelah-lelahan lah Semoga lelah kita menjadi berkah Nah, itu kawan-kawan Assalamualaikum Puntan Ngering Amengan Kawan-kawan, kayaknya ini yang punyanya tidak ada Puntan Ngering Amengan, Bu Umi, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan Berjumpa lagi bersama channelnya Saya Pul Bahri, BBJ Kawan-kawan, untuk di video kali ini Saya akan coba berkunjung ke salah satu kampung pedalaman Yaitu kampung Gunung Jantung Desa Lewikoja, Kecamatan Mandek, Kabupaten Cianjur Kawan-kawan Untuk di kampung jantung ini, kawan-kawan Ini bukan hanya, apa namanya, pedalaman Tapi benar-benar ini adalah kampung yang sangat-sangat pedalaman, kawan-kawan Bisa dilihat, kawan-kawan Ini sekeliling bungkling atau semuanya itu adalah hutan, kebun-kebun yang sangat lebat sekali Dan bisa dilihat di depan saya Ini adalah, apa namanya, kebun Dan ini gawir sekali atau terjal, kawan-kawan Dan untuk area akses jalan, maksudnya untuk akses jalan, kawan-kawan ini bisa dilihat Ini masih menggunakan batu susunan seperti ini Karena kalau untuk di sini, belum masuk yang namanya itu coran ataupun aspal Coran saja di sini mah belum masuk, kawan-kawan Hanya balasan batu seperti ini, kawan-kawan Dan di sini juga, kawan-kawan Ini rawan sekali dengan yang namanya longsor Karena apa? Karena di sini itu Ya Allah, benar-benar pegunungan dan perkampungannya itu sangat terdalam atau sangat dalam sekali Dan saya juga sampai haheo, kawan-kawan Oke kawan-kawan, kita akan lanjutkan Nah, saya di sini, kawan-kawan lihat Ada pohon yang sangat besar sekali Yaitu pohon picung Nah, kawan-kawan lihat Kalau di perkampungan yang lain, saya belum pernah melihat Yang namanya pohon picung sebesar ini Nah, kalau untuk di sini Berhubung ini masih, apa namanya Pedalaman sekali perkampungannya Jadi, pohon-pohonnya itu Sangat besar-besar, kawan-kawan Nah, ini juga Ada pohon picung Yang sangat sebesar ini, kawan-kawan Masya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim Ini kayak-kaya di Kalimantan Dan di sini juga banyak Pohon aren ataupun Pohon kawung yang suka dibikin Gula, kawan-kawan Gak bisa bareng gitu, Rum Nyebut gula, teh Aduh Nah, dilihat, kawan-kawan Lihat Di belakangnya, kawan-kawan Tadi saya berjalan dari bawah sana Ya Allah Oh, Rum Sumpah, Rum Pasu ngerampak Pasu ngerampak Jamur Oh Kawan-kawan Ini saya lihat Ini namanya jamur Enak sekali Kawan-kawan Ya Allah Rum, Nukite Nggak nanti Lagi Ini kawan-kawan lihat Wah Nge-plog hari ini itu Sangat berlimpah Assalamualaikum Para luntan Rum, lupa, Rum Ngenah, Rum Nukite Enak Aduh, Rum Oh kantong Ini kawan-kawan Banyak sekali Di sana juga Kawan-kawan Saya menemukan ini Jamur Apa ya Kalau di tempat saya Namanya jamur gaji Kawan-kawan Dan ini Kalau untuk Besarnya seperti ini Kawan-kawan Besar sekali Dan ini tumbuhnya Di Ini di buah Buah sawit Seperti ini kawan-kawan Nah, lihat Banyak sekali Coba nanti kita akan Minta Kantong ke warga Buat Ini bentuknya Seperti ini Ini kawan-kawan Nah, yang namanya Hutan itu Masih Apa namanya Rum, mantap Rum Nanti kita pulang Kita ala Ini yang sudah Besar kawan Yang sudah mekar Kawan-kawan Biasanya kalau masih kecil Itu bulat kawan-kawan Jamurnya itu Tapi berhubung ini Udah pada gede Oh, lihat Seperti ini nih Yang belum mekar Seperti ini Bentuknya Oh, lihat Kalau untuk segi rasa Masya Allah Ini kawan-kawan Lihat Mantap sekali Dan ini Tumbuhnya Langsung dari ini nih Dari Apa yang namanya Kawung Kawung Caruluk lah Kalau orang Sundara Saya juga sampai Karena Memasuki Perkampungan yang benar-benar Pedalaman sekali Sumpah pul Sumpah pul Sumpah pul Sumpah pul Sumpah pul Mantap kawan-kawan Oh Benar dari kentuh Ini caruluknya Benar-benar Mantapnya Kalau kita Kemenukian atas Kuntuh pul Nah, ini kawan-kawan Lihat Ini adalah jamur Apa namanya Jamur caruluk Atau jamur kurangkaling Iya, ini kayaknya Mantap pul Ya Iyalah Makan ini pul Nanti kita kesini Nanti Soalnya kan Ini baru Tidak seberapa Banyaknya Nanti Masih konek loba Masih banyak Mana Oh, benar Ada empat menit Di latihan di pul Benar Ini masih banyak Kawan-kawan Ini juga masih banyak Kecil-kecil Namun Tidak terlalu terlihat Nah Ini dalam Ini kawan-kawan Lihat Iya, benar Saya lihat Mana Wohon Badan Nah, lihat Kawan-kawan Nah, ini kurang Udah terlihat Sama saya Nah Coba kayak Lakan-lakan Lakan-lakan Lakan Kurang Yang Daun jati Buatnya Daun jati Boleh Boleh Daun jati Kawan-kawan Kita akan cari In dulu Ininya Daunnya Benar Oh Oh Temu Sumpah Culi Guna Guna Sumpah Orang Pasak Puli Mamannya Pus Kantong Wah Nih Kawan-kawan Wah Satu lain Pegang Hmm Di Enak Wah Mantap Wah Ada Cincinan Wah 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 Sumpah Nah Serius Serius Oke Kawan-kawan Kita akan lanjutkan Untuk perjalanan Tunggu Vlognya Lagi Nah Berhubung Saya Menemukan Ini Menemukan Jaman Harta Karun Harta Karun Yang Tersimpan Di Pedalaman Perkampungan Ini Kawan-kawan Oke Kita akan Lanjutkan Let's go Kita akan Lanjutkan Nanti Kita akan Minta Sama Warga Kantong Karena Jadi gak Bawa Kantong Kawan-kawan Wah Para Runtan Para Runtan Bila Nah Kawan-kawan Lihat Saya juga Tadi Gak sempet Si Jarum Sama Saya Gak sempet Pake Sepatu Karena Tadinya Saya juga Mau Ke Daerah Jampang Berhubung Di jalan Tadi Ada subscriber Subscriber saya Yang Contag Untuk Memasuki Ke Kampung Ini Kawan-kawan Katanya Coba Untuk Masuk Ke Kampung Cijantung Nah Saya Sekarang Mampir Dulu Ke Kampung Cijantung Jadi Gak Sempat Pake Sepatu Ataupun Persiapan Persiapan Yang Lebih Aman Tapi Biarpun Begitu Juga Saya Demi Mengabulkan Subscriber Jadi Saya Saya Memaksakan Untuk Pergi Ke Kampung Cijantung Ini Nah Untuk Kampung Cijantung Ini Kawan-kawan Waduh Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jangan Ditanya Lagi Kalau Untuk Segilelah Tapi Demi Konten Saya Lela Lelah Lelahan Semoga Lelah Kita Menjadi Berkah Nah Itu Kawan-kawan Pokoknya Kita Hanya Menjalankan Amanah Yang dari Subscriber Ataupun Yang dari Kalau ada Yang dari Donatur Nah Kita Hanya Bisa Menjalankan Dan Saya Juga Sangat Berterima kasih Sekali Sama Orang-orang Yang Selalu Mendukung Saya Yang Selalu Mendoakan Saya Tapi Saya Tidak Bisa Menyebutnya Satu-satu Karena Sangat Banyak Mungkin Lupa Nama-namanya Kawan-kawan Tapi Mudah-mudahan Biarpun Begitu Juga Orang-orang Yang Selalu Berbuat Baik Sama Saya Itu Diberikan Kelancaran Diberikan Umur Yang Panjang Diberikan Ritki Yang Sangat Berlimpah Dan Hidup Yang Selalu Barokah Kawan-kawan Aduh Saya Jadi Bacau Bacau Begini Tapi Kampungnya Masih Jauh Masya Allah Ya Rahmanu Ya Rahim Rumah 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 Kata si Jarum Juga Ini Emang Bukan Rumah Yan Kata Warga Di belakang Atau Di bawah Sana Itu Tadi Ada Satu Rumah Di area Sini Tapi Saya Belum Belum Melihatnya Kawan-kawan Katanya Dekat Ya Allah Ternyata Aduh Nah Buat Kawan-kawan Semua Yang Mau Berdonasi Ataupun Ikut Nge-vlog Juga Gak Apa-apa Tinggal Hubungi Saya Ada Nomor Di deskripsi Nomor WA Saya tinggal Contact Ataupun Mau Dikunjungin Perkampungannya Ataupun Mau Apa Namanya Itu Acara Nikahan Kita Akan Insyaallah Kita Akan Liput Kita Akan Vlog Acara Pernikahannya Dan Perkampungan Perkampungan Yang Dituju Sama Kawan-kawan Semua Kawan-kawan Ini Masih Jauh Rum Nah Di bawah Bukit Nah Kawan-kawan Kalau untuk Disini Kawan-kawan Warganya Kayaknya Itu Apa Namanya Menanam Pohon Kapol Kawan-kawan Saya Lihat Disini Itu Banyak Pohon Kapol Dan Kapolnya Itu Besar-besar Kawan-kawan Kalau Disini Biasanya Kalau Di kampung-kampung Yang lain Batang-batangnya Itu Kecil Namun Kalau Disini Itu Berhubung Subur Barangkali Kalau Disini Itu Karena Benar-benar Kalau Disini Masih Pedalaman Sekali Jadi Untuk Menanam Pohon-pohon Yang Seperti Ini Itu Sangat Subur-subur Kawan-kawan Sudah Kelihatan Ada Ada Rumah Ada Satu Rumah Oh Iya Masya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ternyata Saya Sampai Juga Kawan-kawan Ada Satu Rumah Disini Kawan-kawan Mudah-mudahan Warganya Ada Dan Untuk Gogoknya Mudah-mudahan Gak ada Kawan-kawan Karena Biasanya Kalau Untuk Tempat Seperti Ini Itu Suka Ada Gogok Kawan-kawan Nah Nah Itu Itu Saya Takutkan Kawan-kawan Tapi Mudah-mudahan Kalau Untuk Ini Gak Adalah Masya Allah Dan Ini Rumahnya Kawan-kawan Sangat Cantik Sekali Ya Allah Ini Mas Saya Baru Lihat Kawan-kawan Rumah Sebagus Ini Biarpun Ini Pakai Bilik Tapi Ini Rumahnya Sangat Cantik Sekali Hati-hati Kawan-kawan Takut Ada Gogok Di Masya Allah Ya Rahman Ya Rahim Nah Kawan-kawan Lihat Disananya Gak Ada Rumah Apalagi Kalau Disininya Itu Kawan-kawan Ini Semuanya Itu Kebun Kebun Yang Sangat Balah Ataupun Lebat Sekali Tapi Biarpun Begini Juga Kawan-kawan Untuk Kesuburan Masya Allah Ya Rahman Ya Rahim Nah Coba Kita Akan Siraturah Berangkali Warganya Ada Kawan-kawan Assalamualaikum Assalamualaikum Puntan Ngering Amengan Kawan-kawan Kayaknya Ini Yang Punyanya Tidak Ada Puntan Ngering Amengan Bu Umi Bapak Kawan-kawan Assalamualaikum Pak Nujung Nawan Atau Bapak Teh Ngalajukut Oh Ngalajukut Kange Doma Pengintennya Oh Kange Mohon Mohon Aduh Terima Tebih Di jalan Lumayan Oke Ngan Mohon Ayo Dede Ayah Sabarabumi Bapak 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 Tapi Bapak 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 Oh Mohon Nah Ini Kawan-kawan Kalau Untuk Ini Sangat Subur-subur Nah Ini Kawan-kawan Ada Saya Menemukan Ini 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 Adalah Bangbu Kawan-kawan Yang Dimana Bangbu Ini Itu Mengalirkan Air Ke Bawah Ke Warga Bawah Sana Itu Kawan-kawan Ini Namanya Kalau Di Tempat Saya Atau Di Tempat Pertengahan Biasanya Kalau Mau Mengalirkan Air Itu Pakai Pipa Nah Kalau Untuk Di Pegunungan Seperti Ini Kawan-kawan Melihat Kalau Untuk Di Pegunungan Seperti Ini Itu Hanya Bangbu Yang Bisa Dipakai Untuk Mengaliri Air Yang Buat Kesawa Ataupun Yang Buat Mandi Ke Kulah Kulah Ataupun Ke Ya Kulah Bisa Dibilang Kulah Kawan-kawan Untuk Yang Ada Di Bawah Sebelah Sana Kawan-kawan Dan Ini Alhamdulillah Kalau Segi Air Yang Namanya Pegunungan Itu Masya Allah Sangat Jernih Sekali Dan Sangat Berlimpah Kawan-kawan Kawan-kawan Kita Akan Lanjutkan Untuk Berkeluaran Keliling Lagi Kad거 합니다 Keliling Terima Serik Ken T Terima kasih.